Upaya untuk mensinkronkan visi misi dan memajukan produksi pertanian nelayan di berbagai daerah Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia ke depan Para KTNA dari berbagai provinsi di Indonesia menggelar rembuk utama di Kota Batu Bertempat di gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu Puluhan perwakilan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Atau KTNA dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti rembuk utama Rembuk utama KTNA di Kota Batu selain diikuti seluruh Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Juga diikuti seluruh jajaran Forge Bimja Kota Batu Dan dihadiri langsung Menteri Pertanian Ada pun tujuan konsolidasi emosional bahwa pangan berusaha semaksimal mungkin Untuk menghadirkan pangan yang terbaik untuk bangsa ini dalam kondisi apapun Diharapkan rembuk utama ini mampu menghasilkan langkah-langkah teknis Yang lebih bisa diandalkan dengan mencoba dan bisa bekerja sama dengan semua jenis pemerintah yang ada Menteri Pertanian menjelaskan KTNA ada di desa, kejamatan, kabupaten, dan provinsi bersatu Dengan jajaran kementerian yang ada Kekuatan yang harus dibangun selain network yang sudah terjalin Bisa mendukung antara kekuatan KTNA yang ada dengan kekuatan kementan dan daerah Hal ini juga merupakan forum-forum pengambilan kebijakan KTNA yang bersifat nasional dan penting Hal ini juga merupakan warning dari Presiden Indonesia Bahwa pangan harus menjadi sesuatu yang selalu kuat bagi negeri ini Terima kasih kepada anak-anak semua yang saya hormati Hari ini rembuk KTNA utama adalah forum pengambilan kebijakan KTNA yang tentu saja bersifat nasional dan sangat penting Ini lebih penting lagi mengenai warning atau peringatan dari Bapak Presiden Bahwa pangan harus menjadi sesuatu yang selalu kuat bagi negeri ini Oleh karena itu, ketersediaan yang ada sekarang kita tidak boleh beri Dan itulah yang saya bersama jajaran KTNA mencoba merembukkan untuk membangun konsolidasi kebersamaan Konsolidasi emosional bahwa pangan insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin Untuk menghadirkan pangan yang terbaik bagi bangsa ini dalam kondisi apapun yang ada Dan saya berharap memang rembuk ini besok akan menghasilkan langkah-langkah teknis yang lebih kita bisa andalkan Dengan mencoba mengkolaborasi bekerjasama dengan semua jenis pemerintahan yang ada Jadi KTNA itu ada di desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi KTNA harus bersatu dengan jajaran kementan yang ada Selain itu tentu harapan kita network yang sudah terjalin ini bisa saling mendukung antara kekuatan-kekuatan KTNA yang ada Kekuatan kementan dan kekuatan daerah Sementara wali Kota Batu Dewan Terumpoko mengapresiasi rembuk nasional yang dilakukan para kelompok kontak tani dan layan andalan Dengan adanya rembuk utama para petani bisa menjadi motivasi petani yang ada di Kota Batu Sangat senang, bangga dan berterima kasih kepada KTNA yang sudah memilih Kota Batu untuk menjadi tempat kegiatan rembuk nasional KTNA Apalagi tadi pembukaannya langsung oleh Bapak Menteri Pertanian yang sudah memberikan masukan yang sangat luar biasa Mudah-mudahan di Kota Batu ini nanti bisa menjadi titik awal KTNA bangkit lebih bagus lagi Untuk antara lain menjadikan kehidupan pertanian lebih baik Kemudian juga ikut bisa menanggul lagi kekuatan dan ikut memberi pertumbuhan ekonominya Kota Batu tidak ada nelayannya karena tidak ada laut tidak apa-apa Tapi petaninya kan banyak sehingga gedung disini pun namanya Amung Tan Dan yang jelas petani dan nelayan dimana itu adalah sumber pangan yang bisa menjadi kekuatan hidup itu harus kita betul-betul punya program dilakukan dengan baik Dengan dilakukannya rembuk utama KTNA diharapkan para petani dan nelayan berbagai daerah di Indonesia Mampu menentukan langkah-langkah teknis yang strategis demi kemajuan pertanian dan nelayan di Indonesia Dari Kota Batu, Yan Yan Ativi melaporkan